Kalian waktu SD pasti pernah belajar besaran dan satuan kan? Nah pada video kali ini saya akan menyegarkan ingatan kamu tentang besaran terlebih dahulu Kok flashback sih? Gak kenapa-kenapa flashback itu perlu karena nantinya dalam IPA kamu akan selalu memakai besaran dan satuan ini untuk perhitungan Ayo kita mulai Sebelumnya kalian tahu apa yang disebut besaran? Nah iya bener banget besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur Mudah ya definisinya Kenapa besaran itu semua yang bisa diukur? Karena di dunia ini tidak semuanya dapat diukur Misalnya kamu lagi kangen Oke next Jika kalian dimintai tolong orang tua kalian ke warung untuk beli telur Kalian pasti akan membuka kulkas warung untuk mengambil minuman dingin sebagai pajak jalan ke warung Pastinya pedagang warung itu nanti akan bertanya Berapa kilo dik telurnya? Kamu menjawab 2 juta miligram pak Pemilik warung langsung bingung dan bertanya-tanya Kemudian kamu akan dikejar-kejar pedagang warung tersebut pakai sandal jepit Anak ini sudah gila batinnya pedagang warung itu Oleh karena itu Para ilmuwan terdahulu melakukan kesepakatan untuk membuat suatu acuan pengukuran yang seragam Untuk mengurangi kebingungan dalam melakukan pengukuran Maka itu mereka membuat sistem besaran pokok ini Bukan karena mereka takut dikejar dengan sandal jepit oleh pemilik warung ya Ingatlah itu Bersyukurlah kalian Besaran pokok yang perlu kalian ketahui hanya ada 7 Dan memang hanya 7 juga yang disepakati menjadi sistem besaran pokok internasional Berikut ini adalah besaran-besaran pokok tersebut Bagaimana? Apakah kalian butuh penjelasan? Baiklah mari kita bahas secara singkat kenapa besaran tersebut bisa tercipta Panjang Panjang memiliki satuan internasional dalam meter atau M Satu meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1 per 299.792.458 detik Waktu Waktu memiliki satuan internasional sekon atau S Satu sekon didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar 9.192.631.770 kali Masa Masa merupakan besaran pokok untuk menentukan kuantitas benda Masa memiliki satuan internasional kilogram atau KG Masa didefinisikan sebagai masa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang sekarang disimpan di Sefres, Paris, Perancis Suhu Suhu adalah ukuran panas suatu benda Suhu memiliki satuan internasional Kelvin atau K Suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan Intensitas cahaya Intensitas cahaya adalah pancaran radiasi monokromatik dalam suatu arah dari satu sumber cahaya dengan frekuensi 540 x 1012 Hz Yang mempunyai intensitas radian 1 x 683 Watt per radian Intensitas cahaya memiliki satuan internasional kandela atau CD Kuat arus listrik Kuat arus listrik adalah besaran pokok yang memiliki satuan internasional ampere atau A Satu ampere adalah kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik satu kolom selama satu detik Jumlah zat Jumlah zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elementer zat baik berupa molekul, unsur, ion, ataupun senyawa Jumlah zat memiliki satuan internasional mole Satu mole didefinisikan sebagai jumlah zat yang banyak Sama dengan banyaknya 12 gram atom karbon 12 Dalam memahami besaran pokok ini ada sebuah trik yang bisa kamu gunakan Hafalkan kata sakti mandraguna ini Jiwa SMP Singkatan tersebut jika dijabarkan adalah Jumlah zat atau mol Intensitas cahaya atau kandela Waktu atau sekon Arus atau amper Suhu atau kelvin Masa atau kilogram Dan panjang atau meter Itulah yang dimaksud dengan besaran pokok Selain besaran pokok Kita juga mengenal istilah besaran turunan Besaran turunan ini adalah satuan besaran Yang diturunkan dari besaran pokok Misalnya pembagian atau perkalian dua besaran pokok dan lain-lain Besaran turunan ini ada banyak Sehingga kalian akan tahu seiring berjalannya waktu Karena untuk sekarang belum banyak digunakan Tetapi ada baiknya kalian lihat gambar berikut ya Nah itulah tadi yang disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan yang kita bahas secara sekilas Besaran ini diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan perbandingan pengukuran Karena jika besaran yang berbeda-beda digunakan Akan menimbulkan kerepotan tersendiri dalam pencocokannya Nah ada baiknya kamu latihan soal yang berkaitan tentang besaran Di buku tulis kalian atau di lembar kerja kalian Demikian materi mengenai besaran dan satuan kali ini Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan materi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih